Civic Channel, keluarga negaraan dan humanity Kita berkesempatan kembali dalam channel Youtube ini bersama dengan Bapak Dr. Muhtarom SAG MSI Ini beliau juga merupakan dosen UNS dan juga pengembang mata kuliah pendidikan agama Islam Selamat hadir Bapak Selamat hadir juga Ini kita mungkin agak santai saja Bapak ya Pada kesempatan kali ini teman-teman semua kita akan sedikit membahas terkait dengan apa sih itu agama dan juga kaitannya dengan mungkin bahagia ataupun kebahagiaan Tapi sebelumnya kita coba cek narasumber kita apakah Pak Muhtarom ini sudah bahagia atau belum? Alhamdulillah ketemu sama Mas Eka aja sudah bahagia ini Bahagia itu kan tidak harus diukur dengan situasi yang membuat orang itu senang Tapi dalam kondisi sulit pun orang bisa bahagia Sebenarnya begitu Ya sama Pak, saya pada kesempatan kali bertemu dengan Bapak ini rasanya sungguh senang, sungguh bahagia Itu menimbulkan kebahagiaan Sejarah dalam hidup saya kembali terukir sebuah hal-hal indah yang menurut saya ini juga salah satu bahagia Nah ini tidak tahu teman-teman di rumah apakah sama memilih kebahagiaan yang sama dengan kita atau memilih kebahagiaan masing-masing Kalau saya berharap semua mahasiswa saya tetap bahagia Walaupun dalam kondisi serba terbatas sekarang ini Adanya pandemi COVID-19 ini tapi kita tetap harus menimbulkan kebahagiaan Karena ternyata kebahagiaan itu bisa menjadi imunitas juga Artinya kekebalan tubuh kita meningkat karena kita bahagia Dalam kondisi bahagia itu akan mempengaruhi hormon kekebalan tubuh Maka kalau ada orang yang mudah stress dan sebagainya biasanya juga mudah sakit Oke itu bahagia Jadi di situasi pandemi seperti ini Sebenarnya teman-teman perlu juga meningkatkan imunitas dengan cara bahagia Nah bagaimana caranya Tapi sebelumnya kita kulik dulu Sebenarnya apa sih itu bahagia dan kenapa kita perlu bahagia Nah ini coba kita tanyakan kepada Bapak Mutaram Apa sih bahagia itu apa sebenarnya Baik sebelum menjawab pertanyaan Mas Eka ini Mas Eka tadi katanya sudah bahagia ya Tapi menurut Mas Eka bahagia itu Itu dalam suasana dan kondisi seperti apa Mas Karena kan memang tidak setiap kondisi kita bahagia Kadang-kadang itu muncul bahagia kadang-kadang juga tidak Tapi dalam kondisi apa Mas yang membuat Mas Eka itu bahagia Saya rasa bahagia itu ketika Ada sesuatu kesenangan dan kemudian Hati itu merasa senang Ya betul Jadi hati merasa senang Ketika kita mampu meraih sesuatu yang kita inginkan Itu biasanya akan mendatangkan kebahagiaan ataupun kesenangan Ya misalnya Mas Eka kemarin sudah Ujian skripsi lulus Ya Bagian sendiri begitu Ada seorang anak yang mencita-citakan Ingin mendapatkan mainan Ketika dapat mainan itu dia bahagia Ada adik-adik kita yang sekarang ini baru lulus SMA Dan ingin bisa kuliah di WNS Kok diterima? Pasti akan mendatangkan bahagia Ada seorang suami istri Yang sudah lama menikah Kemudian Menginginkan seorang Buah hati Kemudian istrinya melahirkan Anaknya sehat Itu juga akan mendatangkan bahagia Atau ada juga seseorang Yang dia ingin mendapatkan Satu jabatan tertentu Dan dia biasa meraihnya Itu juga akan mendatangkan kebahagiaan Jadi memang dalam situasi kondisi secara umum Bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh seseorang Ketika dia mampu meraih apa yang dia inginkan Itu yang namanya bahagia Artinya cita-citanya tercapai Betul Segala apa yang dia inginkan Yang diimpikan itu kemudian dia dapatkan Itu akan mendatangkan kebahagiaan Walaupun tidak diimpikan Tetapi kok datang Dan itu menjadi sebuah resiki Itu juga sebuah kebahagiaan Seperti itu Pak? Tapi biasanya Biasanya kalau sesuatu yang kita tidak inginkan Kok kita dapatkan Biasanya kebahagiaan itu tidak Sebagaimana orang bahagia Kita mendapatkan sesuatu yang dia inginkan Biasanya begitu Misalnya begini Ada seorang Ya seorang anak gitu ya Dia merengek-rengek Minta dibelikan sepatu Dengan merek tertentu misalnya Kok dibelikan oleh orang tua ya Orang tua dibelikan dengan merek yang berbeda Dia kan inginnya sepatu Tapi dengan merek tertentu Tetapi dibelikan oleh orang tua Dengan merek yang berbeda Saya pikir dan saya kira Kebahagiaan itu tidak sebagaimana yang Apa yang dia inginkan dengan merek yang dia inginkan Dia tetap bahagia tetapi Tidak sebahagia bagaimana yang Sebagaimana yang dia inginkan Untuk mendapatkan sepatu Sesuai dengan merek yang dia inginkan Artinya memang Bahagia disini Perspektifnya Masing-masing individu Dan kemudian Sesuai dengan potensi Ataupun Keinginan gitu Betul bahwa kebahagia itu Sifatnya sangat individual Personal Sifatnya sangat personal Namun di dalam perspektif Agama Islam Di dalam ajaran Islam Di mana Islam adalah agama yang komprehensif Juga bicara tentang bagaimana kita Mendapatkan kebahagiaan yang Sebagaimana Semestinya Karena kadang-kadang ada orang yang Dia betul Dapat jabatan yang dia inginkan Betul dia mendapatkan Harta benda yang dia inginkan Betul dia mendapatkan Kemashuran Kemashuran itu apa ya Bagaumnya Terkenal gitu ya Terkenal karena jadi artis Jadi toko dan sebagainya Mungkin itu betul Mendatangkan kebahagiaan Tetapi ternyata mas Banyak Banyak apa Berita yang kita dapatkan Ada seorang artis Dia sudah terkenal Bahkan tingkatnya dunia Tetapi mati dalam kondisi Overdosis Misalnya begitu Apa itu kebahagiaan Dengan mati Ya Dalam kondisi seperti itu Ya ada seorang pejabat Ya nunsehu misalnya Ya dia mati Karena Kaget Ya Ditangkap oleh KPK Adanya kasus korupsi misalnya Ini apa Dengan jabatannya bisa mendapatkan bahagia juga Jadi Sangat relatif kebahagiaan Yang didapatkan oleh seseorang Kalau ukurannya hanya Duniawi atau bendawi Ya ukurannya hanya Tadi jabatan Harta benda Ya kemudian Jadi orang terkenal Itu sangat Sangat duniawi ya Dan itu Kebahagiaan Menurut saya Dan menurut apa yang saya yakini Itu adalah kebahagiaan Sebenarnya relatif 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 Atau dapat kita katakan Itu kebahagiaan sejenak gitu ya Ya kebahagiaan yang tidak bisa Didapatkan secara Permanen lah Itu bahasanya Ya Karena tadi misalnya jabatannya Ya Menjabat paling hanya Empat tahun Lima tahun Ketika jabatannya Selesai apakah kemudian Dia tidak bisa bahagia Tentu dia bisa bahagia Tanpa harus dengan punya Jabatan Harusnya begitu Ya Jadi sangat relatif gitu Maka kalau dalam Islam Sebenarnya Ya ini saya kutip dari Pendapatnya Ibn al-Qayyim al-Jawziyah Seorang ulama yang sangat Masyur Dia mengatakan begini Bahwa kebahagiaan itu Merupakan perasaan senang Dan tentram Karena hati dan Hatinya itu berfungsi Dengan baik Jadi Perasaan senang dan tentram Karena hati sehat Dan berfungsi dengan baik Jadi bahagia itu ada dua syarat Ya Hatinya sehat Dan berfungsi dengan baik Nah hati yang sehat Ya Dan berfungsi baik Itu apabila hati kita itu Selalu berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan Tuhan pemilik kebahagiaan Dimana Allah SWT Sebagai pemilik kebahagiaan Ya Pemilik kesuksesan Kekayaan Kemudian dan sebagainya Sehingga kalau kita ingin Mendapatkan bahagia yang hakiki Ya kita harus DPDP Mendekatkan diri kepada Allah Kepada Tuhan Untuk bisa mendapatkan Curahan kebahagiaan dari Allah SWT Maka kalau konsep Kebahagiaan seperti ini Bukan hanya orang kaya Yang bisa bahagia Orang miskin juga bisa bahagia Bukan hanya orang yang punya Jabatan tinggi yang bahagia Tetapi orang Yang rakyat jelata Rakyat biasa Itu juga bisa bahagia Nah ini Ya Orang yang biasa Umum ya Yang dia tidak terkenal Bahkan tidak dikenal oleh Banyak orang Dia bisa bahagia Kalau ukurannya Hati Hati yang sehat Dan berfungsi dengan Baik Begitu Hati Ini menarik Terkait dengan Hati yang sehat Tadi dikatakan Hati yang sehat itu Ketika kita Dekat dengan Pencipta kita Sebenarnya Kalau kita lebih Detailkan lagi Ciri-ciri hati yang sehat Itu yang seperti apa Oke Betul sekali mas Ini pertanyaan luar biasa Ciri-ciri hati yang sehat Seperti apa Ciri hati yang sehat Yang pertama adalah Hati yang Tidak terpotori oleh Napsu Syahwat Ini yang pertama Napsu syahwat Syahwat itu bukan hanya syahwat Seorang laki-laki Menyukai perempuan Perempuan menyakit Menyukai laki-laki Tapi dorongan-dorongan Yang mendatangkan Sifat-sifat Yang akan menjurumuskan manusia Kepada perilaku Kebinatangan Misalnya Iri hati Sombong Hasur Dengki Dan seterusnya Sifat-sifat negatif Kemudian perbuatan-perbuatan Yang dolim Yang tidak adil Dan sebagainya Itu yang akan mengotori Hati seseorang Jadi hati yang sehat Maksiat adalah hati yang bersih Hati yang bersih Kenapa? Nabi SAW pernah menyatakan Dalam hati begini Bahwa ketika ada seseorang itu Berbuat Maksiat Maksiat itu tidak hanya Perzinahannya Tapi berkata bohong Tidak jujur Tidak amanah Itu juga termasuk Maksiat Ketika seseorang itu Berbuat Maksiat Maka akan muncul Satu titik hitam Di dalam Hatinya Ketika kemudian Dia terus-menerus Melanggengkan Kemaksiatannya itu Maka titik hitam Yang kecil itu Akan terus Membesar 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 Sehingga titik hitam itu Akan menutupi Hati-hati seseorang Nah kata Nabi Itulah yang disebut Dengan Rona Rona Langsung identiknya Ke Roma Irama ya Rona Itu yang disebut Dengan Rona Rona Ini dalam bahasa Arab Rona Itu artinya Ini bentuk jama Bentuk tunggalnya Dari kata Roin 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 itu Itu karat Yang menempel pada kaca Atau besi Yang itu sudah sulit Untuk dihilangkan Ya misalnya begini Ruangan ini ya Ruangan ini kan ada Kaca jendela Ketika Di kaca jendela itu Tertempel Setiap hari Debu Terus Menerus Kemudian tidak pernah Dibersihkan Maka lama-lama Debu itu kan Akan semakin tebal Ya kan Karena berkumpulnya Banyak debu itu Semakin tebal Semakin tebal Sehingga apa Sehingga kaca itu Tertutupi debu Dan kemudian Sinar matahari Dari luar Itu akan sulit Masuk ke dalam ruangan ini Nah ketika ruangan ini Tidak disinari matahari Apa yang terjadi Gelap Gelap Kotor Kotor Betul Bisa menjadi sumber Penyakit Betul Masuk ruangan ini Langsung batuk Tilak Dan seterusnya Begitu Ini ruangan ini Nah Hati kita sama seperti ruangan ini Ketika hati kita itu Tertempel dengan Titik noda hitam Karena maksi Ya kemudian dibiarkan saja Menempel Menempel Itu yang disebut dengan Keroin Atau bentuk jamaknya adalah Keroin Nah ketika Hati kita tertempel Noda hitam besar Ya Dan hati ini Sudah tertutupi Maka sinar Cahaya dari Tuhan Yang disebut dengan Hidayah Nur Hidayah Begitu ya Itu akan sulit Masuk ke dalam hati kita Nah ketika hati kita Sulit mendapatkan Hidayah dari Allah Itu menjadi sumber Penyakit Penyakit hati Yang tadi saya katakan Gombong Iri Dengki Hasud Ya Kemudian Suka Berbuat bohong Dan seterusnya Itu yang terjadi Dan apabila itu terjadi Inilah yang kemudian Menjauhkan kita Dari Kebahagiaan itu sendiri Betul sekali Ada orang yang sombong Bisa bahagia Sangat-sangat Mustahil 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 sekali Karena apa Orang yang sombong itu Hatinya berpenyakit Yang ketika melihat Seseorang Selalu Merasa dirinya paling tinggi Dan orang yang merasa dirinya Paling tinggi Paling pinter Paling ini dan sebagainya Pada hakikatnya Dia sedang tidak bahagia Orang yang iri Misalnya Di perumahan Misalnya Ada tetangga Baru beli Kulkas itu Hatinya kedinginan Dirinya kedinginan Ada tetangganya Yang beli kompor baru Dirinya kebakaran Itu kalau hatinya iri Dengki Begitu Tidak apa Hidupnya tidak bahagia Kenapa Dia selalu memikirkan Orang lain Dalam arti yang negatif Tidak apa Tidak bahagia Tidak bahagia Nah ini penting Buat pengetahuan Teman-teman bahwa Menjaga hati itu Lebih penting Dalam artian Kita Jangan sampai Terkena Apa itu yang namanya Penyakit-penyakit hati Yang seperti tadi Dikatakan Kiri Dengki Tombong Nah ini Agar apa Mencapai kebahagiaan itu Lebih mudah Betul seperti itu ya Pak ya Iya Simpelnya seperti itu Nah ini untuk Ketika hati Hati bersih Hati terhindar dari penyakit Apabila Didekatkan dengan Agama Iya Salah satunya adalah Dengan kita Beragama dengan baik Dalam arti kita harus Kemudian Selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran misalnya Allah berfirman Bahwasannya Hati yang tenang Hati yang bahagia Ketika kita Tenantiasa ingat Kepada Allah Coba lah mas Nanti kalau sudah Berkeluarga punya istri ya Ketika kita Nunjauh Dari keluarga Kemudian yang kita Ingat istri kita Begitu kan Ya semakin rindu kan Begitu Semakin rindu Yang penting jangan mengingat Istri orang lain kan Begitu Istrinya sendiri begitu Itu dari kebahagiaan juga Nah Orang ketika Kemudian selalu ingat Yang disebut-sebut Adalah orang Apa Satu zat yang selalu Dia cintai Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan mendatangkan Ketenangan dan ketentraan Cuma masalahnya Lagi begini mas Hati itu bisa Ingat kepada Allah Kalau hatinya bersih Lagi-lagi begitu Ya Nah mungkin yang perlu Saya sampaikan kepada Para mahasiswa sekalian Saudara sekalian Terus bagaimana Cara menjaga hati Kan begitu Itu yang penting Ya kalau Kita coba Mengingat Apa lagu yang disampaikan Oleh Aakim kan Itu ya Jagalah hati Jangan kau kau turi Kan gitu ya Jagalah hati Lentera hidup Ini Tapi bagi orang-orang Tertentu itu Sairnya bisa berubah Tuh Jagalah istri Jangan kau sakiti Jagalah istri Jangan kau nikah lagi Itu bagi yang berkeluarga Kebetulan saya belum Masih jombro ya Mas ya Ini gini mas Bagaimana cara Menjaga hati kita Supaya bersih Salah satunya tadi Dengan cara kita Memperbanyak Zikir kepada Allah Selalu ingat kepada Allah Begitu Dan Nabi pun dalam hadis Pernah menyampaikan Dalam sabdanya Bahwa Bahwa setiap sesuatu Itu ada pembersihnya Dan pembersih hati itu adalah Zikir kepada Allah Yang berikutnya Misalnya ada juga Seorang ulama menyampaikan Begini Mengumpamakan Antara zikir dengan hati Itu seperti air Dengan ikan Ikan akan hidup Kalau dia Ada di komunitas Air Jadi habitatnya Di air Nah kalau kemudian Ikan itu Keluar dari habitatnya Air Apa yang terjadi? Ikan itu mati Pasti mati Kan begitu Nah hati pun begitu Kalau hati jauh dari zikir Kepada Allah Hati itu akan mati Dan itu akan mendatangkan Kesengsaraan Akan mendatangkan Kesengsaraan Kesengsara Nah itu menjadi Penting untuk kita Agar Lagi-lagi Menjaga hati Nah ini Persoalan terkait Dengan Tadi kita sudah bicara Bahagia Kemudian bicara Agama Artinya Kalau saya bisa tangkap Agama ini menjadi Sumber Ataupun Jalan Menuju kebahagiaan Iya Betul mas Jadi agama yang Diciptakan oleh Allah Untuk manusia Agar Manusia Bisa mendapatkan Kebahagiaan yang hakiki Makanya dalam Quran juga Setiap doa Yang selalu kita lantungkan Kepada Allah Setelah kita sholat Atau dan Di luar sholat Kita kan selalu berdoa Yang Orang menyebut ini Doa sabu jagad Rabbana Atina Fidunnya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Azaban Kan gitu ya Rabbana Atina Ya Allah Tuhan kami Atina Berikanlah kepada kami Fidunnya Hasanah Kehidupan dunia yang Bahagia Wafil Akhirati Hasanah Dan berikan kebahagiaan kami Kehidupan Akhirat Wakina Azaban Dan jauhkan kami Dari sikta Api neraka Mengapa di Akhir Doa itu Kemudian Kita meminta Dijauhkan dari Api neraka Artinya Kita harus Menjauh dari Perilaku-perilaku Yang akan Mendatangkan Kesengsaraan Dan kesetiaan hidup Dengan cara apa? Ya menjaga hati kita Dari segala perilaku Yang akan Membuat hati kita itu Menjadi rusak Ataupun Berpenyakit Nah maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Itu juga menyebutkan Ada Tiga jenis Hati manusia Tiga jenis Tiga jenis Hati manusia Yang pertama Yang disebut dengan Kolbun Salim Kolbun Salim Hati yang selamat Hati yang damai Hati yang sejahtera Yang kedua Kolbun Marid Kolbun Marid Ingat ini Kolbun Marid Bahasa Arab ya Bukan bahasa Inggris Kolbun Marid Hati yang penuh Dengan penyakit Hati yang sakit Hati yang sakit Yang ketiga Kolbun Mayid Hati yang membeku Mati Hati yang membeku Mati Nah tadi Kolbun Salim Yang pertama Kolbun Salim Hati yang selamat Hati yang damai Hati yang sejahtera Hati yang bahagia Adalah hati yang Tadi Yang dijauhkan Dari segala penyakit Kenapa? Dasarnya adalah iman Ketika seseorang Apalagi kita sebagai muslim Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang akan Membuat hati kita Semakin Bercahaya Itu dengan iman Caranya adalah Ketika kita Kemudian tadi Salah satunya Banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Memperdalam Keyakinan kita Dengan ilmu Yang kita pelajari Supaya apa? Kita semakin yakin kepada Allah Kalau kita sudah yakin kepada Allah Maka segala sesuatu Dalam hidup ini Kita selalu pasrahkan kepada Allah Makanya Bagi orang-orang yang beriman Ketika dia mendapatkan musibah Mungkin ya mas ya Adanya pandemi sekarang ini Itu bukan dengan cara Menggrutu Mengutuk keadaan Tetapi Orang yang beriman adalah Dia kemudian pasrah kepada Allah Ya Makanya Orang-orang yang beriman Ketika dia mendapatkan musibah Mereka selalu mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Ya kalimat istirja itu Bahwa Segala sesuatu yang kita miliki Ya itu pasti akan kembali kepada Allah Karena apa? Pada hakikatnya Apa yang kita punyai sekarang ini Adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Allah Nah kalau orang punya keyakinan seperti itu Ya akan menjadi tenang Tetap Tetapi kalau tidak punya keyakinan itu Ya Dikasih satu penyakit saja Sudah mursulo Yang orang Jawa bilang gitu ya Mursulo gitu ya Hidupnya kemudian tidak menjadi tenang Karena domininya sambat gitu ya Iya sambat Sambat Opo-opo sambat gitu maksudnya Ini membuatkan hatinya tidak tenang Kalau orang yang beriman hatinya bersih Hatinya selamat Hatinya yang damai Ketika mendapatkan satu masalah Dengan hati yang tenang itu Tidak mudah sambat Tidak apa? Dia akan mudah mendapatkan jalan keluarnya Nah itu Akan mudah mendapatkan jalan keluar Makanya di dalam Quran juga Allah Menyampaikan dalam firmannya Wama yataqillaha yata'alahu makrojan misalnya Ya Bahwa Orang yang bertakwa pada Allah Itu akan diberikan jalan keluar Ya Min haisulayah tasib Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka Min amrihi yusran Akan dimudahkan segala urusannya Kenapa? Hatinya tenang Hatinya bahagia Sehingga apa? Dia akan mudah Menyelesaikan segala permasalahan Satu contoh gini Ada seorang mahasiswa Ketika Di akhir kuliah Ya Dia keluar nilainya Dapat C misalnya Ya Kalau hatinya itu sambat terus gitu ya Mas Kalau orangnya sambat terus Dia akan malah Kemudian menyalahkan ini Ini dosenya memang sentimen Saya bersama saya Misalnya begitu Tapi kalau Dia hatinya bersih Maka dia akan Introspeksi diri Ya Mungkin saya belajarnya Belum maksimal Maka di semesternya akan datang Saya akan coba ulangi Dan akan belajar Sungguh-sungguh Supaya nilainya Bisa lebih Baik Misalnya begitu Memang harus Mendahulukan introspeksi diri Dan juga Mengoreksi Pribadi sebelum kemudian Sambat gitu ya Pak Ya Itu kalau orang tadi Punya hati yang tenang Ya Tapi kalau hati yang Grusak-grusak dan sebagainya Biasanya akan selalu Ya Mencari kambing kita Biasanya begitu Nah ini berarti Kebutuhan Akan Agama itu Menjadi penting Ya Karena agama Memberikan Jalan Jalan ya Kepada Pemeluknya Untuk Mendapatkan Apa yang dia Inginkan Sesuai dengan Ajaran agama Tadi misalnya Kebahagiaan Nah Maka Imam Al-Ghazali Itu Membagi Atau Mengklasifikasi Dua jenis Kebahagiaan Ada Bahagia yang Hakiki Dan ada Bahagia yang Macasi Hakiki dan Macasi Nah Bahagia yang Hakiki itu Ya Yaitu Kebahagiaan Yang sifatnya Ukhra Ya Ukhrawi Sifatnya Ruhani Ya Walaupun Kemudian Tidak Menafikan Untuk Memperoleh Kebahagiaan Secara Jasadi Ataupun Fisik Atau materi Jadi Bukan Kemudian Klasifikasi Ini Kemudian Mendiametral Kan Tidak Mas Tapi Yang dimaksud Dengan Kebahagiaan Ukhrawi Adalah Ketika Seseorang Itu Mendapatkan Bahagia Didasarkan Pada Iman Ilmu Dan Amal Ya Iman Ilmu Dan Amal Iman itu Adalah Keyakinan Yang ada Pada Diri Seorang Hamba Ilmu Adalah Pengetahuan Tentang Keyakinan Yang harus Dia Miliki Amal Adalah Merupakan Implementasi Atau Aktualisasi Dari Ilmu Dan Iman Yang Dia Punyai Maka Kalau sudah Ada Iman Ilmu Dan Amal Itu Akan Mendapatkan Kebahagiaan Yang Artinya Kebahagiaan Seseorang Tidak Bisa Hanya Didasarkan Pada Keyakinan Saja Atau Hanya Pada Aktualisasi Saja Atau Hanya Pada Pengetahuan Tidak Tetapi Harus Dasar Kementerian Tiga Hal Iman Ilmu Dan Amal Karena Orang Yang Beriman Itu Butuh Dasar Pengetahuan Pengetahuan Itu Harus Diselaraskan Dengan Keimanan Kemudian Nanti Melahirkan Amal Yang Benar Yang Kedua Bahagia Majasi Kata Imam Al-Ghazali Nah Kebahagiaan Majasi Apa? Yaitu Kebahagiaan Yang Sifatnya Duniawi Yang Melupakan Pada Aspek Rohani Ya Kalau Dalam Teori Dalam Filsafat Moral Ada Aliran Filsafat Moral Diantaranya Hedonisme Kalangan Hedonisme Itu Mengatakan Bahwa Untuk Mencapai Kebahagiaan Yaitu Merasakan Kenikmatan Kenikmatan Materi Jadi Orang Bahagia Itu Kalau Dia Mendapatkan Unsur Unsur Material Saja Itu Orang Hedonisme Sehingga Kemudian Bisa Menghalalkan Segala Cara Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Walaupun Dalam Aliran Hedonisme Ini Juga Ada Menentang Bahwa Kebahagiaan Itu Bukan Hanya Pada Aspek Fisik Tapi Juga Pada Aspek Rohani Karena Tidak Semua Orang Ketika Mendapatkan Unsur Kebendaan Itu Bisa Bahagia Juga Tapi Ada Orang Orang Yang Mereka Rohaniawan Para Nabi Mereka Ketika Menyampaikan Ajaran Agama Ketika Ada Orang Mengikuti Ajarannya Itu Sudah Bahagia Walaupun Tidak Mendapatkan Bayaran Karena Mereka Punya Keyakinan Yang Akan Membalas Kebaikannya Itu Adalah Allah Maka Ada Orang Orang Pegiat Pegiat Kemanusiaan Mereka Banyak Melakukan Aktivitas Kemanusiaan Walaupun Tidak Dibayar Tetapi Ketika Mereka Mampu Memperjuangkan Hak Kemanusiaan Itu Mereka Merasa Bahagia Nanti Misalnya Mas Eka Sudah Jadi Guru Ngajar Ataupun Dosen Ketika Melihat Ada Mahasiswanya Yang Sukses Itu Walaupun Mahasiswa Tidak Ngasih Apapun Sudah Menjadi Kebahagiaan Sendirinya Minimal Ketika Ketemu Di Jalan Tetap Salam Assalamualaikum Pak Mukharum Gimana Pak Sehat Ini Artinya Apabila Coba saya Membuat Sedikit Pernyataan Entah ini Coba nanti Saya pinta Di komentari Dari Pak Mudaram Artinya Orang Yang Lebih Religius Itu Mendapatkan Kebahagiaan Lebih Daripada Orang Yang Religius Dapat Seperti Seharusnya Begitu Orang Yang Lebih Religius Dia Akan Lebih Tenang Hidupnya Lebih Tentram Hidupnya Sehingga Akan Mempermudah Mendapatkan Kebahagiaan Tetapi Dalam Agama Memang Tidak Cukup Hanya Pada Kataran Religius Religius Itu Dia Rajin Beribadah Rajin Menjalankan Ajaran Agama Tapi Ternyata Ada Juga Orang Yang Rajin Beribadah Rajin Menjalankan Agama Tetapi Belum Bisa Bahagia Banyak Mengapa? Karena Religius Itu Hanya Berhenti Pada Aspek Religius Belum Sampai Pada Aspek Spiritualitas Satu Contoh Orang Yang Menjalankan Sholat Kalau Dia Sudah Masuk Pada Aspek Spiritualitas Maka Itulah Yang Akan Mendatangkan Ketenangan Dia Memahami Betul Makna Dari Setiap Bacaan Sholat Memahami Betul Makna Dari Setiap Gerakan Gerakan Sholat Itu Yang Akan Kemudian Mengajarkan Ataupun Membentuk Karakter Pada Dirinya Karakter Kebaikan Makanya Dalam Quran Allah Menyatakan Bahwa Inna Sholat Tanha Nil Faksa Wal Muka Bahasanya Dengan Sholat Itu Akan Mencegah Dari Segala Perbuatan Yang Mungkar Kejahatan Mungkar Itu Kejahatan Itu Kalau Sholat Sudah Pada Aspek Spiritualitas Artinya Spiritualitas Lebih tinggi Daripada Religius Orang Misalnya Melaksanakan Ibadah Haji Orang Melaksanakan Ibadah Haji Itu Kelihatan Religius Tapi Betapa Ada Orang Yang Sudah Melaksanakan Ibadah Haji Tapi Seringkali Omongannya Potok Menyakitkan Tetangga Orang Rukun Garokon Cone Dewi Misalnya Jadi Religius Itu Baru Sampai Pada Simbol Agama Saja Maka Beragama Tidak Cukup Hanya Pada Aspek Simbol Tapi Aspek Aspek Rohani Spiritualitas Itu Dan Itu Yang Sebenarnya Akan Membentuk Kebaikan Kebaikan Pada Seseorang Sehingga Mendatangkan Kebahagia Ini Yang Kemudian Menjadi Dasar Bagaimana Kita Sebagai Mahasiswa Paling Tidak Memang Bukan Hanya Religius Berarti Bukan Sekedar Menjalankan Solat Ataupun Mengamalkan Puasa Dan lain Sebagainya Tapi Juga Mendekatkan Kita Kepada Spiritualitas Bagaimana Kita Kemudian Bisa Solat Itu Spiritualitas Seperti Itu Jadi Yang Saya Sampaikan Itu Tadi Mas Bukan Kemudian Bahwa Religius Itu Tidak Penting Itu Juga Sangat Penting Misalnya Kita Melaksanakan Solat Dengan Tata Cara Rukun Sarat Sahnya Dan Sebagainya Itu Sesuatu Yang Memang Diperintahkan Dan Itu Pasti Berpahala Kalau Kalau Kita Kita Niatkan Karena Allah Tetapi Di Dalam Solat Itu Bukan Hanya Menjalankan Rukun Saratnya Saja Tapi Mendatangkan Makna Wiyahnya Ruhaninya Spiritualitasnya Itu Yang Mendidik Kita Menjadi Hamba Allah Yang Baik Juga Akan Membentuk Diri Kita Menjadi Manusia Yang Baik Di Hadapan Sama Manusia Dan Sama Makhluk Dan Itu Yang Tadi Saya Katakan Akan Mendatangkan Kebahagia Satu Contoh Gini Mungkin Bagi Orang Yang Materialistik Mengeluarkan Uang Seribu Dua Ribu Satu Juta Dua Juta Diberikan Kepada Orang Lain Itu Kan Diancap Sesuatu Yang Aneh Pemborosan Kan Kita Sudah Bekerja Keras Mencari Nafkah Banding Tulang Siang Malam Kok Kemudian Uang Itu Yang Setelah Kita Dapatkan Kita Berikan Pada Orang Lain Itu Kalau Dilihat Dari Secara Materi Saja Tetapi Kalau Kita Pahami Secara Makna Wiyah Secara Rohani Nah Itu Yang Akan Mendatangkan Kebahagiaan Bahwa Apa Yang Kita Berikan Pada Orang Lain Ketika Kita Mampu Menolong Orang Lain Bahagia Dan Kalau Dalam Konsep Islam Jelas Sedekah Itu Harta Yang Tetap Abadi Yang Menjadi Milik Kita Dan Dan Tidak Pernah Menemukan Mas Orang Yang Banyak Sedekah Itu Jatuh Miskin Malah Semakin Makmur Semakin Bahagia Ya Memang Ketika Saya Pernah Mengalami Juga Ketika Memberi Ataupun Bersedekah Kemudian Orang Yang Kita Beri Itu Makanan Itu Melebarkan Senyumnya Itu Suhanallah Hati Rasanya Seperti Mengembang Terbang Ke Angkasa Itu Hanya Contoh Sedikit Yang Itu Kemudian Membukakan Kita Hati Kita Terkait Dengan Apa Itu Bahagia Seperti Itu Mungkin Terakhir Ini Saran Ataupun Sedikit Closing Statement Untuk Teman Teman Ataupun Mahasiswa Karena Kita Disini Agama Tentu Dekat Dengan Bahagia Bagaimana Kemudian Hubungan Agama Dan Bahagia Ini Dan Juga Bagaimana Kita Bisa Mengoperasikan Kemudian Agama Itu Untuk Mencapai Kebahagiaan Nah Seperti itu Mungkin Ya Mengapa Kemudian Manusia Itu Butuh Kepada Agama Kan Gini Bahwa Setiap Manusia Saya yakin Semuanya Dan Anda Semuanya Para Mahasiswa Pastikan Tujuan Utama Hidup Ini Untuk Mencapai Kebahagiaan Itu Pasti Nah Untuk Bisa Mencapai Kebahagiaan Dia Bukan Butuh Ketenangan Jiwa Nah Ketenangan Jiwa Itu Bisa Didapatkan Ketika Manusia Itu Dekat Dengan Tuhannya Manusia Itu Bisa Dekat Dengan Tuhannya Hambanya Bisa Dekat Dengan Tuhannya Kalau Dia Betul-betul Bisa Mengenal Tuhannya Dengan Bahagia Dalam konsep Islam Tentu Pemahaman Kita Kepada Allah Yang Esa Tuhan Yang Satu Pada Konsep Wahidullah Itulah Yang akan Mendatangkan Ketenangan Jiwa Dan Ketenangan Jiwa Itu Yang akan Memberikan Kebahagiaan Kepada Kepada Manusia Artinya Bahwa Kalau Kita Ingin Bahagia Maka Di dalam Islam Di dalam Agama Sudah Memberikan Konsep Konsep Yang Jelas Dan Memberikan Arahan Yang Jelas Sehingga Kita Tinggal Menjalankan Saja Tinggal Menjalankan Supaya Kita Bisa Mendatangkan Kebahagiaan Dalam Hidup Kita Masalahnya Begini Kita Harus Memahami Agama Dengan Baik Tidak Memahami Agama Sempit Serampangan Dan Sebagainya Ya Sebagaimana Tadi Saya Ceritakan Pada Pertemuan Sebelumnya Mengapa Kalau Ada Tuhan Masih Banyak Kemiskinan Masih Banyak Orang Susah Dan Sebagainya Ya Maka Saya Logikakan Dengan Mengapa Kalau ada Tukang Cukur Kok Masih Banyak Orang Yang Rambutnya Gondrung Dan Sebagainya Maka Tukang Cukur Mengatakan Ya Karena Mereka Tidak Mau Mendatangi Dan Meminta Kepada Tukang Cukur Untuk Dipotong Rambutnya Sama Sama Dengan Kita Mengapa Masih Banyak Orang Yang Hidupnya Belum Bahagia Karena Dia Tidak Mau Mendatangi Tuhan Dan Meminta Kepada Tuhan Supaya Hidupnya Bahagia Tapi Dia Kemudian Mendatangi Yang Lainnya Yang Tadi Saya Katakan Mungkin Dia Bisa Mendapatkan Bahagia Dengan Datang Kepada Yang Lainnya Tetapi Sangat Relatif Kebagian Hakiki Kalau Kita Dekat Dengan Allah Itu Artinya Menjadi Penting Ketika Kita Ingin Bahagia Kita Paling Tidak Harus Memberikan Ketenangan Terhadap Diri Kita Mencapai Ketenangan Ini Ya Itu Tadi Kita Sudah Dijelaskan Dengan Agama Religious Dan Spiritualitas Artinya Kita Bisa Memaknai Berbagai Kebahagiaan Itu Dengan Pola Pola Kita Masing-masing Dan Ketuh Mengacu Pada Bisa Dibilang Akhidah Tauhid Seperti itu Ya Mungkin Sedikit Lagi Ada yang Disampaikan Terakhir Mungkin Jadi Mas Sekalian Mari Kita Bersama Sama Agar Kita Semua Bisa Itu Bahagia Kita Harus Banyak Banyak Untuk Dekat Kepada Allah Untuk Bisa Dekat Kepada Allah Kita Harus Mengerti Sarana Sarananya Bisa Dekat Pada Allah Diantaranya Dengan Cara Beribadah Kita Kepada Allah Yang kedua Dengan Beramal Kebaikan Nah Beramal Kebaikan Kan Interaksi Sosial Hubungan Manusia Dengan Manusia Dengan Makhluk Yang lain Itu Yang 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 Kedua Kalau Kita Memang Ingin Hidup Bisa Apa Ingin Mendapatkan Kebahagiaan Dalam Hidup Maka Jadikanlah Agama Itu Sebagai Perdoma Jadikanlah Agama Sebagai Perdoma Dalam Arti Kita Harus Kemudian Menjadikan Agama Itu Sebagai Arah Dan Cara Pandang Kita Di Dalam Kehidupan Kalau Kita Kemudian Jauh Dari Allah Jauh Dari Agama Ya Mungkin Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Tetapi Tadi Saya katakan Kebahagiaannya Tidak Bisa Langgang Dan Mungkin Dia Bisa Bahagia Di Dunia Tetapi Belum Tentu Bisa Hidup Bahagia Di Akhirat Kalau Kita Beragama Dengan Baik Dekat Dengan Tuhan Kemudian Kita Mampu Mengaktualisasikan Keimanan Kita Dalam Bentuk Amal Soleh Berbuat Baik Dengan Sesama Dan Seterusnya Itu Yang Akan Mengantarkan Kita Kepada Kebahagiaan Yang Hak Oke Mungkin Pada Kesempatan Kita Kali Ini Diskusi Kita Cukup Sampai Disini Dulu Terima kasih Kepada Bapak Mutarom Yang Sudah Berkenan Hadir Dan Juga Memberikan Sedikit Kuliah Berapa SKS Ini Pak Dua SKS Dua SKS Dan Ini Bisa Diputer Ulang Ulang Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima kasih Pada Bapak Mutarom Yang Sudah Memberikan Materi Terkait Tadi Kita Sudah Panjang Lebar Terkait Agama Dan Bahagia Ini Hubungannya Dan Juga Korelasinya Kita Sudah Kupas Tadi Walaupun Mungkin Masih Banyak Kekurangan Ataupun Belum Secara Menyeluruh Nah Ini Kita Akan Diskusikan Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Mungkin Itu Saja Saya Eka Ahmad Mohon Pamit Undur Diri Jangan Lupa Tonton Kembali Di Civic Channel Podcast By Civic Channel Laboratorium PPKN FKB WNS Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Civic Channel Warga Negaraan Dan Humanity Wabarakatuh Wabarakatuh